assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat regulator adjustable dengan input charger 5 volt smartphone ini saya klaim sebagai PSU terkecil di dunia boleh dong sekali-sekali saya membagakan diri ini outputnya kemudian ini pengatur tegangannya dan ini input USB charger charger smartphone 5 volt kalian perhatikan bila dibandingkan dengan dengan baterai 3,7 volt lebih besar baterainya sengaja ini saya buat bagi para pemula yang ingin belajar elektronik hanya dengan menggunakan super tegangan 5 volt charger kita sudah mempunyai PSU variable dan tidak ada yang saya rubah dan saya yakin kalian pasti mempunyai charger yang sudah tidak digunakan dan kemampuan PSU ini menurut spesifikasi sebesar 10 volt artinya bila kalian menggunakan tegangan 10 volt maka arusnya maksimum 1 ampere dan ini juga tergantung dari charger yang kalian gunakan misalkan charger ini mempunyai spesifikasi 5 volt 1,6 ampere artinya maksimum 5 dikali 1,6 ampere sekitar 8 watt jadi perhatikan kemampuan dari PSU ini Oke kita tes dahulu saya coba colok ke USB charger 5 volt ya sudah on dan tegangan terbaca 7,6 volt lalu akan saya tes tegangan terkecil dari labband power supply ini jadi tegangan output jangan sampai lebih kecil dari tegangan input jadi kita anggap tegangan terkecil dari PSU ini sekitar 6 volt kemudian saya tes tegangan maksimumnya jadi dengan ini kalian bisa merubah tegangan dari 5 ke 12, 5 ke 24 atau 5 ke 30 oke tegangan maksimum dari lab PSU ini sekitar 32,2 volt kemudian kita coba dengan beban sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke saya turunkan dahulu tegangannya di 6 volt saya akan mencoba bulb 12 volt ingat kemampuan PSU ini maksimum 10 watt sudah tersambung perhatikan salah satu bulb akan saya nyalakan ya sudah nyala dan arus terbaca 450 miliampere dan kalian bisa rubah besar tegangan sesuka kalian tapi jangan lupa jangan melebihi spesifikasi dengan menggunakan rumus tegangan dikali arus jangan sampai 10 watt lalu akan saya tes menyalakan HPL 1 volt karena HPL ini warna merah jadi tegangannya saya buat di bawah 8 volt dahulu oke saya coba dahulu dengan 7,3 volt kemudian saya naikkan tegangannya sekitar 8 volt saja saya coba lagi lebih terang bukan jadi tidak salah bila PSU ini saya sebut lab bench power supply lalu saya coba nyalakan HPL 10 watt lalu saya coba nyalakan HPL 10 watt saya coba modul 12 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap bukan lalu apa yang dibutuhkan bila kalian ingin membuat di rumah untuk ini saya menggunakan modul step up mt3608 harganya sekitar 6.000 rupiah per piece dan sebuah meter digital di pasaran sekitar 25.000 rupiah per piece karena saya ingin membuat PSU terkecil di dunia maka saya menggunakan box terkecil yang saya dapat kebetulan box ini pas sekali dengan meternya dan harganya sekitar 2.500 per piece jadi bila kalian ingin membuat tidak sampai 50.000 rupiah oke karena tempatnya pas sekali saya potong saja kaki meternya kemudian modul step up saya lem saja dan agar kokoh bagian lainnya kalian lem saya menggunakan meter 2 kabel besar dan 3 kabel kecil saya akan pasang dahulu kabel kecilnya karena kabel merah kecil menyeberangi komponen yang panas saya beri lapisan anti panas dahulu oke kabel kecil merah saya solder ke positif input dan kabel kecil hitam saya solder ke negatif input pemasangan suplemeter ini jangan sampai terbalik bila terbalik pasti rusak jadi kalian harus recheck dan recheck setelah selesai menyolder kabel merah hitam dan merah kecil kalian coba dahulu perhatikan akan saya coba bila meter sudah menyala seperti ini artinya oke dan kita lanjutkan oke karena meter yang saya gunakan 2 kabel besar artinya yang merah kabel besar ini sebagai negatif output dan yang hitam besar ke negatif output modul jangan sampai salah posisi aslinya seperti ini oke akan saya solder negatif output modul ke kabel hitam besar meter lalu karena kabel merah besar meter merupakan tegangan negatif output saya solder dengan kabel hitam lalu kabel kuning kecil meter yang berfungsi sebagai pengukur tegangan saya solder ke positif output modul oke saya lem dahulu agar tidak tertarik-tarik perhatikan akan saya terangkan ulang ini posisi kabel besar meter yang kabel merah besar sebagai ground output atau negatif output kemudian output modul sebagai output positif lalu merah kecil meter ke positif input hitam kecil ke negatif input dan kuning kecil ke positif output modul sudah bukan oke kita coba ini sudah jadi rangkaian ini terlihat sudah rapi walaupun tidak menggunakan box jadi terserah kalian mau menggunakan box atau tidak setelah kalian tes mantap lalu kalian beri box oke selanjutnya tidak perlu saya videokan dan saya mempunyai rencana modul ini akan saya jual 50.000 rupiah bagaimana menurut kalian oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati